Badan Reserse Kriminal Polri telah melakukan gelar perkara kasus yang menjerat Ketua KPK Abraham Samad. Ditemui di Jakarta Jumat 6 Februari 2015, juri bicara Polri menjelaskan penyidik tinggal melengkapi berkas hasil gelar perkara tersebut. Bisa dikatakan kemarin jam setengah 10 sampai jam 13 sudah dilakukan gelar perkara kasus S. Sudah ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh peserta gelar kepada penyidik untuk sudah dipenuhi dilengkapi. Penyidik sedang berupaya yang hari ini kegiatan adalah melaksanakan rekomendasi hasil gelar untuk khusus kasus S. Meski kasus Abraham Samad telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, Polri belum memutuskan status hukum Ketua KPK. Bisa dikatakan kapan atau berapa lama yang bisa menentukan adalah dari penyidik sendiri berkaitan dengan alat-alat bukti, barang bukti, transaksi, dan penyidik yang selalu dia miliki. Kasus Abraham Samad bermula dari pengakuan pelaksana tugas PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto membeberkan pertemuannya dengan Abraham Samad dan elit PDI Perjuangan menjelang Pilpres 2014 di salah satu apartemen di Jakarta. Pengakuan tersebut ditindaklanjuti LSM KPK Watch dengan melaporkannya ke Baris Klim Polri. Salah satu pasal dalam Undang-Undang KPK melarang pimpinan KPK bertemu dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi.